Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini saya Sartam akan memberikan contoh dan informasi bagaimana cara ngobati orang yang terserah stroke Yang perutnya agak kaku, susah BAB dan kakinya lemah tidak bisa digerakkan supaya bisa fungsi dan normal lagi seperti semula Nah ini seperti yang di cerita Bukinem Ini mau saya berikan contoh-contohnya mudah dan tontonan ini bisa untuk jadi tuntunan bagi saudara yang mendidak stroke Supaya bisa normal seperti sediakanlah Seperti biasa setelah pakai water bag Nah ini seperti biasa kita panasi di paha, dikempit sampai lama Nah supaya si pasien ini bisa BAB dan perut juga yang tadinya kaku akan terjadi lemes lagi Yang sebah bisa lemes lagi Nah ini setelah di paha panas taruh di bawahnya sini Nah di antara dekat pantat Jadi supaya fungsinya di daerah pantat ini supaya lebih normal lagi, lebih kuat lagi Karena biasanya orang terserang stroke di pantatnya itu mesti agak lembek jadi jalan agak ngelior Nah kita mengantisipasi supaya tidak ngelior Ini terus dipindah-pindah kalau sudah panas Nah setelah itu baru kita pindah lagi di samping pangkal paha di pinggul ini Nah ini fungsinya di sini supaya ngangkatnya lebih enteng Yang ngangkat kakinya dan jalannya pun lebih normal dan syarap-syarap kaki lebih enteng Nah setelah itu baru taruh lagi kempit Nah itu dilakukan berulang-ulang Nah fungsi kita ngempit ini di dekat dengan lutut Dekat lutut, ini lutut Nah ini agak ke sini Jadi supaya yang ke telapak kaki bisa normal Bisa normal lagi nanti jalannya tidak miring telapak kakinya Dan bisa menapak dengan sempurna Nah setelah itu taruh di bawahnya tutup Ini untuk merangsang Jadi supaya bisa gerak dan normal lagi Ini dilakukan berulang-ulang Terus di bawahnya ini Paling tidak dilakukan sehari Dua kali atau tiga kali Terus Nah Nah kalau kita taruh di bawah sini Petis ini supaya Ini syarap-syarap yang ke kaki jari-jari bisa normal Nah kalau di daerah mata kaki Ini supaya kebas semutan ini akan hilang Nah inilah dilakukan Paling tidak sehari dua kali atau tiga kali Nah setelah itu baru pakai Botol yang biasa diisi air panas mendidih Nah tetap kasih lap Nah ini saya akan perasakan Jadi ini kita panasi Terus dulu kayak gini Di bawah terus berulang-ulang Nah setelah itu Baru dengan posisi si pasien suruh neko kayak gini Nah Nah ini biasanya disini lembek Nah ini dipanasi Panasi Ini kalau posisi kayak gini Mesti biasanya pasien lembek Terus Nah Sampai timbul rasa ngilu Nah dari ngilu itulah nanti lama-lama timbul otot yang Baik Nah setelah itu baru di Darah perut ini dipanasi Di darah perut Terus Supaya Perutnya yang tadinya kaku sebah Ini juga tambah hendeng BAB nya tambah lancar Nah setelah itu Fungsi daripada kita manasi di perut Ini nanti ngangkat Kakinya tambah hendeng Tambah hendeng Tambah hendeng Jalannya pun insya Allah akan tambah sempurna Nah setelah itu panas Tetap Di Gini Pangkal paha ini Ini dipanasi Sampai ngilu Sampai Benar-benar si pasien kepanasan Nanti dari rasa dia kepanasan Ngotot Akhirnya timbul lah otot yang Sempurna Terus Nah ini di daerah Ini mabuk Gini bu Nah Ini pasien suruh begini Nah Ini di daerah sini Ini biasanya lembek Biasanya lembek Ini panasi Terus Nah Jadi supaya nantinya Si pasien ini Melangkahnya Enggak diseret Biasanya orang setruk itu Melangkahnya diseret Nah ini supaya Enggak diseret Nah Terus Dilakukan berulang-ulang Sampai Si pasien Merasa ngilu Nah setelah itu Baru Di bawahnya Nah Kita di betis Betis tapi sebelah Samping luar Panasi Ini fungsinya disini Supaya si pasien bisa nekuk Bisa nekuk Nah Kalau sudah panas Kembali lagi Di bagian dalam Dalamnya sini Ini Kalau ini Kita manasi Darah luar sini Nah ini Ini supaya si pasien Bisa nendang Jadi langkahnya Nanti Enggak digelong Di lututnya Terus Lagi Nah ini Di betis yang bawah Ini kita panasi Jadi supaya Jari-jarinya Bisa normal lagi Nah Coba bu Jarinya diangkat bu Nah Nah ini Ini alhamdulillah Sudah mulai normal Ini sudah mulai normal Jadi nanti Jalan Jarinya Enggak nunduk Nah ini Dipanasi terus Ini Nah begini Caranya Nah setelah itu Gimana kalau Ini agak lemah Gini Nah Ini panasnya disini Di lutut ini Yang agak dalam Nah ini supaya Ini Apa Terapak kaki Bisa mengangkat Coba bu Diangkat terapak kaki Ini Nah Ini belum 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 begitu kuat Ini Cuma jarinya yang Sudah sempurna Nah ini dilakukan Berulang-ulang Terus Nah setelah itu Baru di Bawahnya Sini Mata kaki Supaya Kebasnya juga hilang Nah Terus Nah disini Supaya Nanti lututnya Lebih kuat Nah Dilakukan Berulang-ulang Nah Kayak gini Caranya Mudah-mudahan Sudah-sudah Lagi mendera Stroke Supaya bisa Normal Dan fungsi Lagi seperti Semula Ini dipanasi Kayak gini Nah coba bu Sekarang Diluruskan kakinya bu Nah Coba diangkat Sambil Nekuk Nah Ini udah mulai Bisa Coba Sambil Untuk Lurus Lagi Nah Mudah-mudahan Tontonan Ini Bisa Untuk Tontonan Sudah-sudah Menuju Sembuh Seperti Semula Cukup Sekian Dulu Wassalamualaikum Walaumatullahi Wabarakatuh